Tapi kesempatan itu hanya muncul biasanya dalam satu peradaban sebuah negara, itu hanya sekali. Dan disampaikan kepada saya dari World Bank, dari OECD, dari IMF, dari McKenzie, semuanya menyampaikan, Presiden Jokowi hati-hati Indonesia memiliki peluang besar untuk melompak. Tapi kalau ditangani dengan cara yang keliru, rutinitas, monoton, mohon maaf, negara Anda akan terjebak pada negara berpendapatan menengah terus, seperti yang terjadi di Amerika Latin. Ini yang kita enggak mau. Oleh sebab itu, karakter ASN harus berubah. Jangan monoton, jangan terpaku rutinitas. Harus inovatif, harus adaptif terhadap perubahan-perubahan yang ada. Regulasi baik itu undang-undang, permen, perda, nanti ada peraturan dinas, ada peraturan menteri, ada peraturan diri, itu kurangi. Karena sekarang ini butuh fleksibilitas yang tinggi, butuh kelincahan kita itu. Karena perubahannya berubah-rubah akan sangat cepat sekali. Dan juga ASN yang jangan alergi terhadap teknologi dan digitalisasi. sangat penting. Tidak bisa kita cegah lagi. Mengejarnya harus lewat teknologi dan digitalisasi. karakter itu yang menurut saya harus terus disampaikan kepada seluruh anggota korpori. Kemudian kolaborasi. Ini yang saya lihat, saya menghandle kementerian-kementerian masih ego sektoral. Ini jalan sendiri, ini jalan sendiri ketemu Nadiman enggak jelas. Itu yang berusaha selama sembilan tahun saya handle agar mereka satu tujuan. Ini mendukung, ini mendukung, ini mendukung, tujuannya satu. Sehingga yang namanya saya pula balik sampaikan, Pak Sekjen, Pak Sesmen, Pak Sekda, tolong didesain yang namanya APBN, yang namanya APBD, itu jangan banyak-banyak program. Anggaran jangan diecer-ecer ke dinas-dinas-dinas. Buat satu, dua, tiga program cukup, tapi goal. Sampaikan juga ke DPRD mengenai itu. Jangan semua diratain. Kalau ada kenaikan APBD, lima persen semua dinas, tambahnya lima persen, lima persen, lima persen, lima persen, lima persen. Yang terjadi seperti itu.